Intro Baik Mbak Mesa jika tadi di segmen sebelumnya kita sudah memberikan informasi atau mungkin pembahasan terlebih dalam lagi mengenai ciri-ciri dari atau mungkin karakteris dari perusahaan besar ya atau usaha besar yang sudah mulai kolaps atau bangkrut Nah bagaimana dengan usaha yang kecil atau mungkin bisa dikatakan usaha pribadi kita akan bahas di segmen ini ya Mbak Willy ya Apalagi Mbak Willy ya kalau untuk usaha yang kecil batuk-batuk juga kan panas dingin meriam mual atau bagaimana Kalau untuk sebenarnya cirinya sama Oke jadi hampir sama ya Hampir sama cuman kalau usaha kecil kan rasanya tuh lebih cepat ya Kalau yang besar kan lama gitu Kalau usaha kecil tuh dalam setahun kalau udah mulai batuk juga cash flownya gak bagus itu sudah warning nih kenapa Bentuk cash flownya yang sudah tidak mulai bagus seperti apa Mbak Willy Pencampuran uang kan kalau yang besar mungkin sudah ada ya Uang masuk perusahaan ini uang sendiri Kalau usaha sendiri kan enggak kadang-kadang Karena kita sedikit Satuin aja disitu kan Mungkin dari perbankannya pun juga sedikit ini ya susah ya untuk memanage gitu kalau untuk sendiri Kalau kita lihat perusahaan kan mungkin untuk oh ini uang bank atas nama perusahaan sendiri Tapi kalau untuk pribadi mungkin Disitu semua Disitu semua Mau itu uang pribadi uang gajian uang bisnis jadi satu Nah betul itu yang kadang agak sulit Agak sulitnya disitu karena masih kecil kan masih kecil dan kita masih bisa tanganin padahal seharusnya itu sudah harus dipisahkan Oke jadi mulai kecil ini sebenarnya kita juga harus mulai untuk bersifat profesional disini Benar benar misalnya saya ngeluarin modal pertama nih berapa misalnya 50 juta nih modal pertama Terus perlu dibikinkan rekening sendiri kah untuk usaha tersebut atau bagaimana Ya sih perlu sebaiknya perlu jadi kelihatan Masuknya berapa karena kalau nggak dibikinkan rekening sendiri Biasanya itu tadi Kecampur udah gitu Aduh ada kurang nih Ambil dulu deh dari sini Ya benar benar Rusak terus Oke sebenarnya kalau kita lihat secara detail gitu sebenarnya hampir sama ya semuanya ya Hampir sama Tapi mengenai sifat dari pemilik perusahaan pribadi bagaimana Karena kan karakteristis dari karakteristik dari masing-masing orang-orang kan berbeda beda Juga mempengaruhi kah atau bagaimana Pasti Kalau sifatnya bosenan bagaimana Nah itu dia jadi memang banyak yang usaha kecil itu gulung tikar itu karena bosenan Jadi belum tentu ini padahal tidak memberikan untung tapi sudah mulai pindah gitu ya Itu memang yang godaan terbesar untuk para pengusaha kecil adalah seperti itu Jadi dia dalam setahun dia review kan Wah ini kok nggak untung ya Terus dia lihat ngelirik temennya Eh dia kok bisa tuh jualan laku terus gitu ya pindah ah Malah sekarang yang dulunya offline store sekarang sudah bikin Yang dulunya online store sekarang sudah bikin toko gitu kan Offline store nya sudah ada Nah itu biasanya orang langsung melirik Yang usahanya kecil nih Jangan pernah melakukan itu Oke Jangan mulai apa ya Panas Jangan mulai Jangan mulai panas lihat yang Wih tuh ngetrend nih ngikut yuk gitu Jangan jadi follower deh Be yourself aja Nah itu terkadang yang bikin cashflow rusak Jadi yang ini belum tentu Maksudnya belum dijalankan dengan baik Sudah pindah Jadi Kapan pernah ada diskusi gitu Ada Dia pengusaha laundry Laundry nya baru setengah jalan nih Malah sudah bagus Dia pindah akhirnya si laundry nya agak nggak keurus Collapse deh si laundry Padahal Usaha yang kecil-kecil berarti itu ya laundry itu kan Sebenernya dia tidak pernah Tidak pernah mati Setiap orang pasti butuh mencuci baju Betul ya Apalagi dalam satu komplek Mudah semua ya kan Pasangan mudah semua Terus mereka kan inginnya praktis ya Sudah baju kotor Simpan di laundry seperti itu kan Nah mereka terkadang Cuman kan juga mungkin Baru jalan 6 bulan Belum 1 tahun udah pindah usaha Karena balik lagi Ngelirik temennya Eh ya usaha ini loh Oke kayaknya Yuk pindah yuk Mbak Milih Jika tadi kan mungkin yang di perusahaan besar Mungkin jika ada permasalahan yang mungkin berhubungan dengan Utang-piutang dengan bank Bisa dinegoisiasi Ya istilahnya seperti itu Tapi kalau untuk usaha yang kategori kecil Atau mungkin usaha pribadi gitu Bagaimana permasalahan yang mungkin kompleknya gitu Negosiasi bisa Jadi setiap nasabah Apabila sudah mulai batuk Monggo silahkan segera bernegosiasi dengan bank Agar batuknya tidak lebih parah gitu ya Biar tertunda tertundanya itu tidak lebih parah Tidak lebih banyak juga ya Gak apa-apa kok Bank itu sangat terbuka Sangat terbuka untuk Apabila nasabahnya ada kekurangan gitu ya Telat pembayaran beberapa bulan Baik itu individu ataupun perusahaan Mereka bersedia untuk Mencari solusi Karena kan banyak kalau misalnya individu Pihak bank Istilahnya Pressernya lebih kencang Bener Pressernya lebih kencang Tapi kalau yang Corporate atau bisa dikatakan Perusahaan yang bergerak di bidang yang sedikit Skala besar Mungkin pihak bank mungkin masih Mentoleransi Tapi kalau untuk yang personal Individu Kita akan nanya Oh gak bisa Mau gak mau harus kena bunga Sebenarnya harus dibicarakan ya Mau dia ngomong apa Kita diem aja Bisa dibicarakan Karena balik lagi juga Kalau misalnya Usaha kecil Kita bicara usaha kecil Usaha sendiri Asetnya terbatas Misalnya ya Rumah juga masih nyicil Mobil juga masih nyicil Tapi usahanya mulai batuk lagi Terus kalau si banknya ini Tidak mengambil langkah misalnya Yaudah kita kasih keringenan bunga Yaudah review lagi Sisa utangnya berapa sih Gitu kan Otomatis Sisa utangnya kan lebih kecil Karena sudah dicicil kan Nah itu oke Dicicil ulang Nah itu kan Lebih meringankan Gitu loh Otomatis juga tidak bengkak kan Gak yang Duh ini gede banget sih Gitu kan Kalau untuk usaha kecil Mbak Willy Kita bisa Apa ya Mematenkan Usaha kita ini Bankrut itu berapa lama Sama juga 6 bulan sudah bisa kelihatan kok 6 bulan 6 bulan juga sudah mulai Bisa kan Kalau Utang Bulan pertama ini gak kebayar Kita berasumsi Bulan kedua Ternyata pemasukannya Bukan tambah naik Tambah turun Tidak terbayar lagi kan Biayanya kan terus Ya kan biayanya terus Sementara kalau yang Produksinya banyak Kan tetap produksi Iya Sementara produksinya banyak Tidak terjual Itu kan Orang tetannya agak panjang Oke berarti sama ya 6 bulan ya Mau yang besar Mau yang kecil Bisa dilihat dengan jangka waktu 6 bulan Jika selama 6 bulan itu Keuangan atau mungkin Cashflow dari usaha Dan perusahaan kita tidak baik Harus segera diberhentikan Diberhentikan Tapi ada evaluasi gak sih Mbak Perbulannya Pasti Harus ada lah Harus ada perbulannya Meskipun ini usaha baru Ya meskipun usaha baru Jadi usaha baru itu terkadang kan gini Kalau usaha baru terkadang Cepat seneng ya Misalnya gini Bulan pertama Oh yang beli banyak nih Gitu kan Kita dapat untung sekian Sebenernya itu bukan untung ya Itu kan baru hasil penjualan pertama Modalnya berapa Yang di Apa ya misalnya Yang dinyatakan sebagai Keuntungan itu adalah nanti ya Sudah break even point Sudah balik modal Sudah BEP Nah betul Atau gak sudah bisa Misalnya gini Kita modal 50 juta Di bulan ketiga Kita sudah produksi Tanpa hutang Nah itu oke loh Bulan ketiga sudah bisa produksi Tanpa hutang Misalnya namanya usahakan kecil ya Misalnya usahakan kecil lah Jadi misalnya dalam 3 bulan Mereka sudah mulai produksi ulang Restock ya Restock tanpa hutang Jadi 50 juta ini Uang yang sudah Sudah kembali Sudah dapet Mungkin juga belum balik Tapi diputer lagi Itu gak apa-apa Gak apa-apa Jadi tanpa harus menunggu Gak apa-apa Jadi asal tetap dia berputar Tanpa hutang baru Kan yang salah adalah Memutar lagi Lu bingung Pinyim dulu deh Gitu kan Akhirnya ini belum selesai Terus ini Nambah lagi Nanti produksi ketiga juga gitu Pinyim dulu deh Kayaknya Faktor-faktor yang Untuk usaha kecil Mungkin Bisa dijabarkan tadi Mulai dari Sikap personal Dari Para Pemilik usaha Dan juga Dari keuangan Cashflow Semuanya hampir sama ya Sebenarnya Hampir sama sih Tinggal kita Menyikapinya aja Yang paling rentan Usaha apa nih Mbak Yang cepat Gulung tikarnya Usaha besar Kecil menengah Atau bagaimana Atau mungkin Perusahaan besar mungkin Bisa dikatakan Lebih cepat Semua usaha tuh Paling rentan Gulung tikar Apabila tidak di manage dengan baik Nah Tidak di manage dengan baik Apapun Mau usaha misalnya nih Tapi kan saya usahanya Cuman jual minum Mbak Coba aja Kalau mau managenya juga Acak-acakan Pasti deh Sebulan juga Besok udah ngejualan lagi Apalagi Apalagi Misalnya mentalnya Bukan pengusaha kan Duh gak laku Mudah deh Besoknya gak jualan lagi Waduh Besoknya udah guntikan langsung Mental seorang pengusaha Entah seorang jiwa-jiwa entrepreneurshipnya Juga harus mungkin Mempengaruhi secara tidak langsung Lantas untuk poinnya Jika memang kita sudah dinyatakan Atau mungkin Bangkrut gitu Ada langkah untuk move on Ada langkah untuk recovery gak disini Pasti Jadi yang pertama adalah Berhenti mengeluh Berhenti mengeluh Kan ada Orang-orang yang sudah Berk Jatuh terus dia Aduh kamu tau gak si usaha saya tuh Usaha gak cocok jadi pengusaha Cocoknya jadi karyawan aja Jadi enak Jadi pasti Nanti sudah di tengah jadi karyawan Ah ternyata gak enak disuruh-suruh Gajunya kecil Jadi berhenti mengeluh yang pertama Yang pertama berhenti mengeluh Kedua positive thinking Positive thinking Iya bahwa Usaha yang kita lakukan tuh Bisa bangkit lagi Semua hal tuh Jadi masih ada istilahnya Kepercayaan Apa yang paling dalam Terhadap usaha yang mungkin sudah bangkrut Betul Bisa Dinyatakan bahwa Ini mungkin bisa Bangkit lagi Iya bisa bangkit lagi Karena balik lagi Kita gak mungkin menjalankan sebuah usaha nih Let's say lah Setahun ya Itu kan pasti kita tahu Oh kita pernah jatuh disini Kita pernah berhasil disini Ya Kemudian yang ketiga adalah Kalau memang mereka sudah Berhenti mengeluh ya Terus udah positive thinking Mulai hitung aset Aset apa aja nih Yang masih saya punya Oke Kumpulkan Dan itu Yang belum tersita loh ya Kita bicara yang belum tersita Saya itu udah Rumah saya udah habis lah Buat bayar Tapi masih ada mobil Misalnya masih ada meja Kursi Peralatan apa yang Itu bisa diberdayakan Oke Itu loh Dan yang Perlu menginjak usaha yang sama Atau mungkin perlu untuk berganti usaha yang lain Atau bagaimana Menginjak usaha yang sama Atau berganti di usaha yang lain Setelah evaluasi Oke Nah bener jadi Setelah satu dua tiga keempat Ada evaluasi Evaluasi terakhir tuh Kenapa sih saya kemarin bisa seperti itu Oke Dan yang terakhir mungkin application nya Langsung bentuk dari aplikasi Betul Dari semua permasalahan-permasalahan Jika ingin move on ya Oh ternyata masalahnya disini Oke Baik kita review kembali Mbak Wili disini Jadi untuk yang mungkin sudah dinyatakan gulung tikar Yang pertama adalah Berhenti mengeluh Berhenti mengeluh Berhenti mengeluh Jangan hanya mengeluh terus Bangkit lagi Oke Yang kedua adalah positive thinking Kalo berhentinya mengeluh Tapi kita masih yang Aduh nanti saya mau usaha ini gagal lagi Aduh jangan Oke Mulai usaha jangan berpikir gagal Pikirkan fokusnya berhasil Berhenti mengeluh positive thinking yang berikutnya Iya Evaluasi Evaluasi Sebelum evaluasi mungkin melihat aset dulu tadi ya Mbak ya Iya Melihat aset dulu apa saja yang mungkin masih bisa dipergunakan Apa saja yang tersisa Tersisa Jadi kita bisa hitung ulang Kita masih punya kekayaan itu ada berapa sih Dengan kekayaan segini kita akan bentuk usaha apa sih Oke Dan yang keempat adalah evaluasi 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 ini sudah termasuk di dalamnya adalah Untuk menentukan usaha apa yang harus kita lakukan kembali Kedepan Betul Oke Yang kelima adalah lakukan Cepat ya Cepat lakukan Pemirsa di rumah Dan Pemirsa itu tadi Perbincangan saya bersama dengan Perencana Keuangan Mbak Willy Filosofia Kita bertemu lagi Senin depan ya Mbak ya Untuk membahas tema-tema yang lain Oke Sekali lagi terima kasih Mbak Willy Terima kasih banyak Dennis Dan Pemirsa jangan kemana karena setelah jeda Mariwara Kita akan memberikan informasi lainnya untuk Anda Oleh karena itu jangan diganti channel televisi Anda Tetaplah bersama kami Bibios di Piaggia Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.